Ikut aku nyerwit bareng keluarga dan juga sepil tanaman di sekitaran rumah Hai semuanya, Assalamualaikum Hai guys, hari ini dan sore ini kita mau bakar-bakar ikan lagi Mumpung kita dapet ikan, abis bubos tebat guys, jemeng aja yang di bubos Nah ikannya di belakang lagi di pehuti Itu ikannya guys, kita sensor Di sini kita pakai kayu bakar ya teman-teman Terus ya ini kayu batang coklat guys Nah di sini ada yang lagi ngidupin apinya Kita pakai ini apa namanya, titami? Besek Besek, plastik ada intinya Kita mau bakar-bakar ikan lili Ini selalu salvok sama buah pokainya semakin lebat Ini udah sering diambil ya teman-teman buat dimasak Dan ini di bawahnya ada pohon cabai Dan juga keladi rantai Nah cabai Ini di belakang rumah kita Oh iya ini aku mau ngasih lihat ke teman-teman Suasana sore kalau di kampung aku di bagian belakangnya Ini tepat di belakang rumah aku Dan di depan rumah kakak aku Karena rumah kakak aku itu di belakang rumah aku ya teman-teman Lebih tepatnya rumah orang tua aku Ini ada pohon beringin Oke langsung aja ini aku mau liatin ke teman-teman Nah disini tuh aku sering bikin video kalau ini lagi berbuah lebat Ini tuh pohon dewan baru ya teman-teman Atau pohon cermek kalau bahasa aku tuh Jadi ini pohon tadinya masih kecil banget Sekarang udah setinggi ini Tuh ini tumben belum berbuah ya teman-teman Biasanya lebat banget Nah jadi di belakang rumah aku tuh Persawahan dan juga pegunungan gitu ya teman-teman Terus ada irigasi Tapi ini tuh kalau bahasa aku namanya ledeng Lideng bahasaku Seberangnya tuh sawah-sawah dan juga kebun Itu perkebunan semua di bagian sana itu Eh ini jamur apa guys ada di pohon kelapa Wah ada jamur guys Tada Apakah bisa dimakan Nih Jamur guys Nah disini juga Banyak pohon tahu bekayu Ini tumben Nggak ada yang ngambilin Biasanya abis guys Tadinya ini tuh keliling Ditanemin kakak aku Tapi sekarang abis Karena waktu itu sempat kemarau panjang Dan disini ada pohon jambu batu Ini warnanya merah Rasanya manis banget guys Jadi di bagian belakang juga Ada papingan gini Tuh nyampe sana itu Terus nyampe ujung kampung Ini ada pohon kelapa Yang sering abis Sama bocil-bocil juga Tuh Tadah ini batang seri Pohon seri yang sering aku bikin video Ataupun panen buahnya Nah ini suasananya adem banget Ditambah hari ini tuh Dari pagi gerimis mengundang ya teman-teman Di tempat teman-teman Cuaca hari ini gimana Panaskah Atau sama mendung gerimis gitu Tuh Oh iya Padi disini udah mulai Berbuah atau ngisi Tuh Udah banyak yang nunggu burung Kemarin disana udah panen duluan Duluan Banyak banget yang nunggu burung Burung Ini pohon seri Wah ada buahnya guys Matang Ada yang matang Gak keliatan Ada ayam aku lagi berkokok Oke langsung aja kita Ngikut berpartisipasi Buat Apa Bakar-bakar ikannya Karena tadi yang Nyembeli ikannya Ibu sama kakak Ipar aku Ada buah naga guys Dan tadi yang Ngidupin apinya Ponakan aku ya teman-teman Kita langsung aja kesana lagi Kuih Ini aku ambil Apa Buat bakar ikannya Langsung aja kita taruh Ini nanti kita cuci dulu ya teman-teman Karena udah lama tergantung disitu Gak dipake Ini mau aku cuci dulu Udah aku cuci Ini ikannya guys Lele besar Udah jadi apinya Nunggu ini jadi bara Kita mau kesini dulu guys Mau cek pohon jambu Dan disitu udah ada yang Mau ngambil Maling ya kamu ya Nih ini pohon jambunya Sekarang udah besar banget Ini sering dinaikin Sama anak-anak sekolah guys Jadi melengkung gitu Selain salpok sama pohon jambu Disini juga banyak buahnya Yang besar-besar Nanti kita coba ambil Aku salah fokus sama ini guys Ini tuh pohon timun suri Nih Ada buahnya dong Tada Aku udah lama gak ke belakang sekarang Nah ternyata Ada buahnya Ini timun suri Udah besar Ini masih pada berbunga Aku juga gak Lumayan buat bulan puase Buat buka guys Buat bikin es Oh iya ada dua guys Ini pohon jambunya Banyak yang masih kecil juga Kita cari yang udah Kuning Atau udah besar Ini ada Oh tuh Mana Oh iya guys Nah dapat Tada Tuh gemes banget Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Manis tuh Dapat dua guys Manis Biasanya rada sedikit asem Lebih manis yang warna merah guys Tapi ini manis Ada yang mau Ini ada tempat Punya tetangga Ini biasanya Kalau pulang sekolah Anak-anak sekolah gitu Pada main Cepur disini guys Dijadikan kolam renang Nah ini Kita habis mangerit Lanjut Buat bakar ikannya guys Untuk sambalnya nanti ini Kita bawang putih bawang merahnya Mau dibakar dulu ya teman-teman Nanti untuk cabenya mentah Terus nanti pakai jeruk nyipis Langsung aja kita bakar Kayak sati Sati bawang Oke setelah dibakar Lanjut ini kita mau bikin bumbunya Kita mau ulek ya teman-teman Bumbunya cukup ini aja Untuk gula dan micinnya Nanti belakangan aja ya teman-teman Kita ulek sampai halus Kalau udah halus Langsung aja kita taruh di wadah Nah guys Untuk asemnya kita pakai jeruk Nanti rada banyak kan ya teman-teman Ini tuh jeruk nipis Langsung aja kita raci Yang udah kita haluskan kita taruh di mangkok Gula putih rada banyakan Dan juga micin Ini kuncinya yaitu jeruk nipis Kita langsung aja peres Jeruk nipisnya ini kita pakai rada banyakan Ini kurang banyak sih teman-teman Karena kita cuma ada beberapa biji Jadi gak apa-apa seadanya aja deh Minkannya udah matang Besar sekali guys Nah disini karena kita kurang jeruk nipisnya Jadi kita tambahkan air sedikit ya teman-teman Menurutnya lebih bagus pakai air jeruk nipis Karena air jeruknya kurang Kita tambahkan air matang biasa Aku misahin sendiri Karena punya ku Aku tambahin gula lagi ya teman-teman Gak kuat kalau harus makan pedas-pedas banget Jadi ini aku pisah sendiri Semuanya udah siap Ini waktunya kita makan Ikannya udah ada Pete udah ada Sambalnya juga udah ada deh Mari makan semuanya Video ini tuh aku tag malam minggu kemarin ya teman-teman Jadi daripada kita diem-diem aja Ini kita Nyeruid deh jadinya kebetulan Tapi kalau aku dapet ikan lumayan banyak Makanya kita nyeruid Itu gemes banget sih Wawak ngeliatin kamera guys Karena makannya lahap banget lagi Gemes banget guys Ini kucing aku juga ngikut aja Nanti ya cing kamu belakangan aja deh Kumpul semua guys Kucing aku tuh ada banyak banget Setelah kita makan itu langsung aja pada ngumpul Disini aku gak pake nasi ya teman-teman Aku tuh ngedah Nah itu maksudnya makan gak pake nasi Kalau bahasa jawanya mungkin jambal ya teman-teman Ini pake pete Terus cocol sambal Hmm mantep banget guys Dan disini ada nenek aku Juga kepedesan Aku makannya nyampe kemana-mana Hehehe Keponakan-keponakan Untuk suami dan juga kakak ipar aku tuh Lagi hasinan ya teman-teman Lebih tepatnya ruahan Karena ini lagi musim ruah Itu videonya sampai disini dulu Makasih sudah menemani kegiatan aku hari ini Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum